Oke sobatku semua selamat datang di channel yang sederhana ini Nah video ini dibuat untuk kita yang masih bingung masuk ke google adsense yang pernah kita daftar Atau yang pernah kita tautkan channel youtube kita di google adsense tersebut Setelah channel kita memenuhi syarat monetisasi yaitu 1000 subscribe dan 4000 jam tayang Kita akan daftar monetisasi channel dengan menautkan channel youtube kita ke google adsense Nah di bagian ini kita melewati satu langkah yaitu mendaftar google adsense Setelah langkah-langkah tersebut berhasil kita lewati Kita malah bingung membuka kembali google adsense yang sudah kita tautkan channel kita tersebut Apalagi kalau kita daftar google adsense menggunakan akun gmail yang berbeda dengan akun gmail channel youtube kita Maksudnya begini teman-teman Jika channel youtube kita menggunakan akun gmail A Lalu google adsense kita menggunakan akun gmail B Nah itulah yang sering membuat kita bingung untuk masuk kembali lagi di google adsense kita Oke teman-teman disini saya memiliki dua cara untuk kita bisa masuk ke google adsense kita Simak video ini sampai selesai ya Oke sobat jadi untuk cara yang pertama ini kita masuk di pengaturan perangkat kita Lalu kita cari akun dan sinkronisasi Selanjutnya disinkronisasi otomatis ini kita nonaktifkan terlebih dahulu Oke jika sudah kita keluar lalu kita buka youtube Lalu kita klik di foto profil kita yang ada di sudut kanan atas Selanjutnya kita ganti terlebih dahulu dengan akun yang kita daftarkan ke google adsense Jadi disini ya sobat saya gunakan akun gmail yang ini untuk daftar google adsense Sedangkan akun yang pertama ini saya gunakan untuk channel youtube saya Jadi kita ganti dulu akun yang ini sobat Oke setelah tampilannya seperti ini Kita klik lagi di foto profil kita yang ada di sudut kanan atas Lalu kita klik di kelola akun google anda Nah setelah masuk di tampilan seperti ini kita pilih data dan privasi Setelah itu kita gulir ke bawah lalu pilih aplikasi dan layanan Nah ini dia aplikasi dan layanan Konten yang disimpan dari layanan google Kita tinggal klik disini lalu kita diarahkan ke tampilan yang seperti ini Tinggal hanya kita gulir ke bawah kita cari adsense Nah ini dia letak google adsense kita Tinggal hanya kita klik saja di google adsense ini Setelah kita diarahkan ke sini kita pastikan dulu email kita ini Atau akun google kita ini Jika sudah benar kita tinggal klik berikutnya Setelah itu masukkan password kalian atau sandi akun google kalian Lalu klik berikutnya Nah ini dia sobat kita sudah masuk di google adsense kita Tinggal hanya kalian kotak-katik sajalah disini Oh ya sobat bagi yang belum mengisi formulir pajak amerika Kalian tinggal pilih di kelola info pajak ini Atau kalian bisa klik 3 garis di sudut kiri atas Lalu klik di pembayaran Info pembayaran Lalu pilih kelola info pajak Nah disini saya sudah mengisi formulir pajak dan sudah disetujui Tinggal kalian yang belum mengisi formulir pajaknya Silahkan diisi sekarang juga Oke sobat sekarang kita masuk ke cara yang kedua Nah di cara yang kedua ini kita menggunakan google chrome Oke setelah masuk di google chrome Nah di kotak pencarian ini kita ketik google adsense Lalu klik mulai Setelah itu kita pilih login google adsense Di bagian pertama ini Setelah diarahkan ke tampilan ini Kalian pilih titik 3 yang ada di sudut kanan atas Lalu kalian pilih situs desktop Setelah masuk di tampilan desktop seperti ini Kalian klik login Oke sobat di bagian ini kalian harus perhatikan akun mana yang kalian daftarkan ke google adsense Lalu akun yang tidak kalian daftarkan ke google adsense kalian harus keluar atau logout terlebih dahulu Nah disini saya gunakan akun yang ini untuk daftar ke google adsense Sedangkan akun yang pertama ini Nah ini adalah channel youtube saya Yang mana channel youtube ini saya tautkan ke google adsense yang saya daftar menggunakan akun yang ini Jadi akun yang pertama ini kedua dan ketiga ini kita harus keluar terlebih dahulu Pertanyaannya kenapa kita harus keluarkan akun-akun ini dari google chrome Karena google chrome hanya mengizinkan satu akun google yang bisa login ke google adsense menggunakan google chrome Jadi jika kalian tidak mengeluarkan akun-akun ini dari google chrome Kalian tidak akan bisa masuk ke google adsense kalian menggunakan google chrome ini sobat Namun perlu diperhatikan sebelum kalian keluarkan akun-akun kalian ini dari google chrome Kalian harus ingat harus catat email dan sandi kalian Agar lain waktu kalian bisa masuk kembali ke google chrome menggunakan akun-akun tersebut Untuk membuka youtube atau youtube studio beta Jangan sampai setelah logout kalian malah lupa dengan email dan password akun google kalian Nah itu kan repot apalagi yang belum verifikasi dua langkah Cara keluarnya kalian tinggal klik di logout dan nonaktifkan sinkronisasi Jadi keluarkan satu persatu ya kecuali akun yang kalian daftarkan ke google adsense Atau cara lain kalian pilih akun yang kalian daftar ke google adsense Nah seperti ini ini akun yang saya daftarkan ke google adsense Nah kalian pilih akun tersebut Lalu di bagian sinkronisasi otomatis ini kalian harus nonaktifkan terlebih dahulu Setelah sinkronisasi otomatis ini di nonaktifkan Kalian hapus satu persatu gmail yang bukan kalian daftarkan ke google adsense Nah disini saya tekankan sekali lagi bahwa sebelum kalian hapus akun-akun tersebut Kalian harus ingat atau catat gmailnya beserta password atau kata sandinya Apalagi gmail channel youtube kalian Jadi cara hapusnya kalian tinggal klik akunnya Lalu pilih hapus akun Setelah itu klik ok Jika sudah kalian kembali lalu hapus lagi akun yang lain Sisakan satu akun yang kalian daftarkan ke google adsense Oh iya menghapus akun dari google chrome bukan berarti menghapus channel Nah menghapus akun dari google chrome ini sama dengan kita logout Akun kita dari google chrome Nah ini tinggal tiga akun Oke kita hapus lagi Nah tinggal dua akun Kita hapus lagi Kita kembali Nah ini tinggal satu akun Akun inilah yang saya daftarkan ke google adsense Langkah selanjutnya kalian klik akun tersebut Atau akun google adsense kalian ini Nah lalu di bagian ini kalian pilih sinkronkan sekarang Pilih sinkronkan sekarang ya Jangan pilih hapus akun Karena akun inilah yang kalian daftarkan ke google adsense Tunggu sebentar Oke jika sudah kalian kembali Kembali lagi sampai di menu masuk google adsense Nah setelah itu kalian klik di login di sudut kanan atas Nah setelah masuk di bagian ini Kalian tinggal pilih lanjutkan sebagai Kita tunggu sebentar Kita tunggu sebentar Nah di bagian ini kalian tinggal masukkan email dan password akun google adsense kalian Lalu klik berikutnya Oke kita sudah masuk di google adsense nya Tinggal hanya selanjutnya kalian atur-atur saja disini Jika kalian ingin mengisi formulir pajak amerika Kalian bisa lewat disini Intinya kalian sudah berhasil masuk di google adsense kalian Oke cukup sekian video dari saya Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkannya Terima kasih